Sampai-sampai ini berusaha! Nggak bisa! Takut saya, takut! Mama ini berusaha menghalau blokade polisi dan satpol PP yang akan menertibkan perahu mereka. Melayu lain yang melihat aksi protes Mama itu terpancing hingga sempat terjadi baguh hantam. Saat petugas gabungan dari TNI dan Polri mengendalikan dan menenangkan masa, para melayu ini akhirnya diajak munsyawara. Kita mencari selusi yang terbaik, sehingga selusi itu bisa kita selesasikan, bisa diterima oleh semua lapisan. Jadi jangan ada bahasa cacimaki yang membuahkan orang lain juga tersinggung. Nanti dari nelayan, mungkin ke kantor gubernur, dan mungkin ini semua diterima kantor yang terbatas. Jadi nanti rembuk dulu di kampung sana siapa yang wakili? Paham nggak ini? Paham! Penetiban perahu nelayan warga Mataram ini akhirnya ditunda untuk mendapatkan kesepakatan. Relokasi dilakukan karena seringnya mendapatkan peluhan dari wisatawan dan pelaku usaha di kawasan Pantai Senggigi. Pemerintah desa Senggigi berupaya agar penertiban segera dilakukan untuk menata kawasan Senggigi, jelang perhelatan motor GP 2022. Dari Lompok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, Ainews melaporkan.